Intro Tahun 2019 merupakan tahun ke-7 dari implementasi program Farmer to Farmer, sebuah kompetisi untuk peternak sapi perah pilihan yang dilaksanakan di bawah inisiatif PT. Fiorition Flag Indonesia. Begerjasama dengan Kementerian Pertanian, program ini bertujuan agar peternak sapi perah lokal terdorong untuk mengadopsi Good Daily Farming Practice secara terus menerus dan konsisten. Kompetisi ini dimulai dari awal tahun dengan melibatkan para peternak sapi perah lokal yang berasal dari 4 kooperasi yakni dari Bandung Selatan, Tanggalengan, dan Bandung Utara, Lembang, serta Kooperasi Usaha Tani Ternak Suka Makmur dan Kooperasi Bangun Lestari di Jawa Timur. Ada 110 peternak sapi perah terpilih untuk mengikuti seleksi dan telah melalui proses penilaian sejak Februari 2019. Dari ratusan keserta, hanya 4 orang yang terpilih untuk mempelajari GDFP atau Good Daily Farming Practice ke Belanda dengan harapan dapat meningkatkan produksi susu sapi perah di Indonesia. Mengingat bahwa data Kementerian Pertanian terkait produksi susu hanya 20% dari permintaan susu nasional. Kenang sekali, karena dapat ilmu dari F2F itu saya sangat berterima kasih. Kalau yang ingin saya pelajari kan dia itu bisa memelihara sapi yang banyak, bisa menghasilkan susu yang lebih banyak. Kalau di Jawa Timur kan produksi rata-rata hanya 15 liter, kalau saya pergi ke sana ingin mencapai sampai 20 liter. Populasi sapi kita kan baru 550 sekian ya, ribu sekian. Penduduk kita sekarang berapa? 260 juta kan? Seharusnya kita minimal mempunyai sampai 500 juta, ya kan gitu. 500 juta, nah baru benar gitu. Kan yang saya inginkan sekarang bukan hanya populasi, tetapi liter yang dihasilkan per hari yang akan mendorong pendapatan mereka. Kemudian yang misalnya yang tadi 12 liter atau 20 liter jadi 25 gitu. Kemudian ini kan harus didorong bagaimana terkait pakannya ya. Karena kualitas pakan, karena sapi perah ini kalau pakannya dilek, dia tidak akan menghasilkan susu yang baik. Program Farmer to Farmer yang bergulir sejak 2013 ini sudah melibatkan sekitar seribu peternak sapi perah lokal. Pemenang yang berangkat ke Belanda diharapkan dapat membagikan pengetahuan mereka tentang GDFP kepada peternak lainnya sehingga kualitas hidup peternak sapi perah dapat meningkat. Tim Tivitani mengabarkan